Menjadi korban penipuan, ratusan warga Bekasi Jawa Barat geruduk sebuah kantor yang berada di Jalan Raya Kartini, Bekasi. Sebelumnya ratusan warga mengaku telah membayar sejumlah uang dan menjalani ujian untuk mendapatkan kerja. Sekitar 500 warga berbagai wilayah ini mendatangi sebuah kantor yang berada di Jalan Raya Kartini, Bekasi. Ini dilakukan lantaran ratusan warga tersebut dijanjikan akan mendapat pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Namun lembaga atau yayasan yang menjanjikan akan menyeluruhkan kerja diduga fiktif. Sebelumnya ratusan warga yang umumnya pencari kerja melakukan pendaftaran pada yayasan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Para pencari kerja ini dijanjikan akan mendapat pekerjaan namun dengan sejumlah syarat, di mana syarat tersebut diantaranya membayar uang administrasi dan menjalani tes baik tertulis maupun fisik.